Haleluya, haleluya. Tante pindah dari Jogja GPIB Marko Mulyo ke Jakarta ini dan segera mendaftar di GPIB Nasaret itu November tahun 1974. Sebelumnya, bulan Juli 1973, Om Dimer sudah datang dahulu, sudah pindah dulu dari Jogja ke Jakarta. Dan selalu kan kita itu, kalau setiap pindah selalu cari gereja. Nah, gereja yang paling dekat di Pulau Asem ini adalah GPIB Nasaret. GPIB Nasaret pada waktu itu masih di jalan, disebut jalan cucut kalau saya enggak salah ya. Belum lagi jalan yang disebut jalan Sunan Derajat. Pasti sebelumnya sudah ada paduan suara, saya kurang tahu sebelumnya. Tetapi pada waktu saya datang, pada tahun 1974 November itu, tidak ada paduan suara. Sampai tahun 1975 juga tidak ada paduan suara. Itu yang menggugah hati saya untuk kita bentuk satu paduan suara jemaat yang terdiri dari pasangan-pasangan suami istri muda juga pada waktu itu. Kami mulai mungkin hanya berdelapan, bersepuluh, berdua belas, dan itu terjadi pada tahun 1975. Kemudian, paduan suara ini mendapat dukungan dari majelis jemaat pada waktu itu. Antara lain adalah Bapak Almarhum Yopi Defretes. Mengapa saya mengatakan kami didukung? Oleh karena kami diberi kesempatan, tidak direpotkan untuk kita mengisi paduan suara di kebaktian-kebaktian. Pada waktu itu kebaktian masih satu minggu dua kali. Belum tiga kali seperti sekarang. Baru satu minggu dua kali. Nah, kemudian berkembanglah paduan suara ini menjadi paduan suara jemaat Nasaret. Begini, mengapa paduan suara jemaat ini bisa berkembang? Karena pada waktu itu, hampir semua yang mula-mula adalah anggota dari Serdam Rohani. Serdam Rohani ini adalah suatu paduan suara yang dibentuk oleh Bapak E. L. Pohan. Jadi partitur yang kami latih, ada. Lagu-lagu dari Serdam Rohani yang kami peroleh dari Bapak dan Ibu Pak Landeng ini. Ada juga satu lagi, Bapak Rotoy. Saya mau kasih tahu suka dukanya ya, yang saya sangat-sangat-sangat appreciate, sangat hargai. Oleh karena saya sebagai konduktor di situ, untuk membina saya sebagai konduktor, Bapak Rotoy ini memberikan, apa namanya, memberikan les kepada saya, kepada Pak Pohan sebagai konduktor. Memang cuma tiga bulan ya, tetapi itu luar biasa. Artinya ada jemaat yang bersedia berkorban. Bahwa ada seseorang yang dia anggap bahwa itu bisa untuk memajukan paduan suara. Dan kemudian secara pribadi, dia mengatakan kepada saya, gitu. Hilda, you less konduktor di Pak Pohan, uang lessnya saya yang bayar. Saya mau menceritakan, begitu akrabnya dan begitu concernnya terhadap jemaat. Sehingga ada saja orang yang secara pribadi bersedia, menyekolahkan lah istilahnya gitu. Memberikan kursus kepada seseorang dengan uang pribadinya. Itu luar biasa. Dan satu lagi yang saya merasa juga, salah satu yang tidak pernah saya alami ini seumur hidup sebenarnya ya. Pada tahun 1975, di bulan Desember, dalam ibadah Natal, kaget sekali saya. Bapak Majelis, Bapak Yopi, The Freitas, memanggil nama saya untuk diberikan penghargaan di depan jemaat. Oleh karena terbentuknya paduan suara jemaat, Nasaret. Saya tidak pernah lupa itu. Luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Majelis pada waktu itu mendukung, support. Ada sebuah lagu yang bagi Tante sangat berkesan dalam Pesparawi. Ceritanya begini. Pada waktu itu, seminggu sebelum Pesparawi, itu latihan kami terakhir. Dan untuk itu, kami diminta untuk alangkah baiknya Bapak Vandop. Bapak Vandop itu pada waktu itu dewanya lagu-lagu gerejawi dan juga juri untuk mendengar kami menyanyi. Lagu itu lagu masmur, lagu wajib. Pada waktu kami menyanyikan lagu itu, Bapak Vandop mengatakan, Saya rasa Nasaret itu tidak ada tandingannya. Pada waktu itu Bapak Vandop meratakan, Tentu saja kami senang sekali. Tetapi pada waktu Pesparawi itu berlangsung, kami anjrok. Karena di alto terlambat masuk. Dan karena itu bersahutan-sahutan, hancurlah di situ. Itu tidak pernah saya lupa. Dan lagu itu indah, karena setiap lagu Pesparawi, Tante itu tidak tidur sebenarnya. Tiap malam itu mencoba melihat note-note tersebut. Melihat kalimat-kalimat tersebut. Tidak tidur praktis. Untuk menghayati lagu itu. Lagu itu masmur. Tentu lupa ya masmur berapa bisa nanti dicari. Lagunya itu kita mulai dengan. Haleluya, haleluya, ya Tuhan. Kayak gitu lah lagunya. Aduh gimana nih, susah nih. Seperti itu lagunya ya. Itu indah sekali lagu tersebut. Dan Tante tidak pernah melupakan. Lagu itu begitu Tante hayati. Dan Tante tahu kita menyanyikan akan dengan baik sekali. Tapi pada saat Pesparawi itu, kita anjrok-anjrok. Karena alto salah masuk. Tante tidak menyalahkan alto. Siapa tahu tangan Tante yang kelihatan pada waktu memberikan abang-abang rumah. Itu hal lainnya. Bagi Tante pribadi dan keluarga dan suami ya, Nasaret itu rumah kedua. Karena orang mencari Tante di luar Tante punya pekerjaan. Dimana si Hilda ini? Kalau gak di rumah ya di kereja. Rumah kedua bagi Tante. Selamat ulang tahun GPIB Nasaret yang ke-50. Tuhan memberkati kita semua. Maju Nasaret!